Intro Gede, hijau, berotot, gak pake baju dan bisa berubah Ya, kolor hijau, makhluk jadi-jadian yang satu ini sempat viral ketika saya masih SD Tapi bukan makhluk itu yang kita bicarakan Di Amerika, makhluk hijau seperti itu menjadi superhero dan pelindung bumi Hulek, film kali ini menceritakan bagaimana Bruce Banner bisa menjadi makhluk berwarna hijau itu Di rilis tahun 2003, salah satu karakter Marvel ini mempunyai kekuatan yang besar dan juga mempunyai kepribadian sendiri Hulk 2003 diberankan oleh Eric Bana dan yang pasti sudah menggunakan CGI Halo para supe, kita mulai ceritanya Film ini dibuka dengan David Banner yang tengah melakukan penelitian dengan beberapa hewan Salah satunya bintang laut Percobaan yang dilakukannya yaitu mencoba memodifikasi gen supaya mempunyai kekebalan dan tubuh yang lebih kuat Tapi, ketika diajukan untuk percobaan kepada manusia, hal itu dilarang dan David pun menyuntikkan penemuannya itu ke tubuhnya sendiri Waktu terus berlalu dan David mempunyai seorang anak Dia secara diam-diam melakukan percobaan terhadap anaknya Suatu saat, David ketahuan kalau dia menyalahi protokol dengan menggunakan percobaan darah manusia David yang temperamen marah dan dia membuka keamanan yang menyebabkan dikontaminasi Gama David segera pulang ke rumah Dia menarik istrinya untuk masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Bruce kecil bermain di ruang tamu Perdebatan antara keduanya terjadi dan Bruce yang sudah besar tiba-tiba terbangun Ya, dia mengalami mimpi buruk lagi Ibunya pun mengucapkan perpisahan kepada Bruce yang hendak masuk kuliah Bruce akhirnya menjadi seorang ilmuwan dan dia bekerja di Berkeley Nuclear Biotechnology Institute Harper, salah satu temannya menyapanya Selain itu, Betty juga mendatangi Bruce dan mengatakan kalau dia khawatir karena dewan peninjau akan datang untuk melihat presentasi mereka Dia pun meminta Bruce untuk membuat penelitian tentang mikroba dan nanomads Karena mereka harus membuat sesuatu yang mengesankan Percobaan dilakukan dengan menggunakan seekor kata yang diberi nanomads Kemudian kata itu diberikan radiasi Gama Terlihat luka di tubuh kata itu menutup dengan cepat Tapi, perubahan besar nanomads mengakibatkan kata itu meledak Percobaan mereka pun gagal Ketika bersantai, Betty menanyakan tentang orang tua kandung Bruce yang sudah meninggal ketika masih kecil Tapi, Bruce tidak ingin membahas hal itu Hari berikutnya, Glenn Glenn, seorang teman Betty dari militer yang bekerja dengan ayahnya mendatangi dirinya Ya, tujuan Glenn adalah untuk membaca Betty agar masuk ke laboratorium Atheon dan akan digaji 10 kali lipat Tapi, Betty menolak hal tersebut Sementara itu, Jenderal Ross Ayah Betty diberikan laporan tentang lab Atheon yang mengakui sisi dan melakukan pemindahan labnya ke gurun Sebelum Ross pulang, dia bertemu salah satu petugas kepercian Tapi, beda orang Sempat merasa curiga, tapi dibiarkan begitu saja Bruce yang masih bekerja, dia melihat foto Betty Dia pun bernostalgia ketika masih bersama Betty dan melakukan liburan bersama Betty menceritakan sesuatu tentang mimpi buruknya yang seperti sebuah memori masa kecil Ketika kecil, dia ikut ayahnya di pangkalan militer yang ada di sebuah gurun Suatu saat terjadi sebuah ledakan yang asapnya berwarna hijau Betty kecil menangis dan dia melihat Bruce yang mencekiknya Bruce pun mengatakan kalau itu sebuah mimpi yang mengerikan Sebelum Bruce pulang, dia melihat sekor anjing lucu Tapi ketika didekati, ternyata anjingnya galak Pokoknya anjing banget lah Bapak-bapak kebersihan itu pun masuk ke dalam ruang kerja Bruce dan mengambil sehelai rambutnya Bruce yang sudah sampai rumah, dia melakukan eksperimen kecilnya sebelum tidur Dia kembali terbangun dan mengalami mimpi buruk Bapak-bapak itu pulang ke rumahnya dan memotong rambut Bruce menjadi beberapa bagian Ya, dia adalah ayah kandung dari Bruce yaitu David Banner Yang ternyata masih hidup dan sehat walafiat Pagi harinya di dalam kantor, Glenn kembali datang Kali ini, dia berusaha mengintimidasi Bruce untuk menerapkan penelitiannya dalam medan pertemuran Sehingga menjadikan bisnis yang kotor Bruce pun terus kepikiran tentang perkataan Glenn Tapi Betty berusaha menenangkan dan mengatakan kalau dia akan membereskan dengan menelpon ayahnya Harper menemukan sirkuit yang terkelupas ketika memperbaiki mesin sinar gamma mereka Tanpa sengaja terjadi konsleting yang mengakibatkan alet itu menjadi aktif dengan sendirinya Bruce segera menyeru Harper untuk memakai masker dan menariknya keluar Nanomat pun mulai terlepas dan gamma exposure siap menyala Karena mesin tidak bisa dihentikan Bruce mengorbankan dirinya terkena sinar gamma untuk melindungi Harper Sesuatu pun terjadi Betty mendatangi Bruce yang sudah bangun Dia ketakutan sekaligus bingung Bagaimana bisa Bruce bisa selamat yang seharusnya dia mati karena terpapar sinar gamma yang sangat tinggi Dengan santainya Bruce mengatakan kalau Nanomat bekerja dan dia merasa hebat Bahkan lebih sehat dari sebelumnya Tapi Betty ketakutan kalau Bruce akan meledak seperti kata yang sebelumnya Malam harinya Bruce kembali mengalami mimpi buruk Seperti sesuatu terjadi dalam tubuhnya dan makhluk hijau besar membuka pintu Ketika bangun seorang pria tua sudah berada di sampingnya Dia mengatakan kepada Bruce yang sebenarnya kalau dia adalah ayah kandungnya Tapi Bruce tidak yakin dan menyuruhnya untuk pergi Ayahnya pun mengatakan kalau dia bisa membantunya Dengan apa yang dimiliki Bruce dan mereka berdua bisa memanfaatkannya Bruce mulai tersulut emosi ketika ayahnya melarang untuk berbicara dengan Betty Tapi ayahnya segera pergi sembari mengatakan tentang pengendalian emosi Di dalam rumah David melakukan percobaan dengan Nanomat Dia membuat sebuah tikus berubah menjadi besar setelah disinari oleh gamma Hari berikutnya General Ross menemui Betty Dia mengatakan kalau memiliki beberapa pertanyaan tentang apa yang dilaporkan oleh Glenn Betty merasa kecewa karena ayahnya ingin bertemu dengannya hanya ingin membicarakan masalah bisnis Dan bukan ingin berbicara dengannya Bruce pun meneliti darahnya Sebuah sel hijau terlihat membesar bersama kepingan darah Dia teringat kata-kata David dan membuatnya emosi Bruce segera berlari keluar dan sel hijau di dalam tubuhnya mulai menyebar Sedikit demi sedikit dia berubah menjadi Hulk Hulk menghancurkan isi lab dan dia juga mencopot sinar gamma dan melemparnya keluar David melihat hal itu Dia mendekati Hulk dan berusaha menyentuhnya Hulk pun teringat masa kecilnya Dia marah dan pergi meninggalkan David Pagi harinya Betty mendatangi rumah Bruce Bruce tertidur dengan telanjang dan celana yang sudah robek Betty pun menanyakan keberadaan Bruce semalam apakah dia berada di lab Bruce pun menceritakan kalau ada sesuatu ketika seseorang datang yang mengaku ayahnya Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu yang ternyata adalah General Ross Ross menemukan dompet Bruce di dalam lab Dia pun menyuruh Betty untuk segera keluar dan ingin berbicara dengan Bruce secara pribadi Ross mengatakan kepada Betty kalau temannya mempunyai urusan yang cukup rumit Betty pun mencari tahu orang yang diceritakan oleh Banner Dia pun mendatangi sebuah rumah dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi David memberitahu kalau anaknya itu unik dan keberadaannya tidak diinginkan Dia menyuruh Betty untuk menjauh dari Bruce karena semua perhatiannya tidak diperlukan lagi Sementara di dalam rumah Bruce tengah diinterogasi oleh Ross Dia memaksa Bruce untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya Bruce pun tidak mengingat apa-apa Ross menjadikan lab tempat Bruce bekerja menjadi markas militer rahasia Dia juga menyuruh Bruce untuk menjauh dari putrinya Malam harinya Bruce mendapatkan sebuah telepon dari David Bruce menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Tapi dia dapat menduga sendiri kalau David telah melakukan eksperimen kepadanya Yaitu sebuah eksperimen perubahan genetik David pun menjelaskan disebut deformitas atau kelainan bentuk Tapi mempunyai sebuah kekuatan yang besar di dalamnya David mengatakan kalau dia telah mengirim anjingnya yang sudah diubah bentuk untuk mencari Betty Mendengar hal itu membuat Bruce semakin geram Dia hendak keluar dan Glenn mendatangi dan menghalanginya Glenn tiba-tiba menghajar Bruce dan membuatnya menjadi semakin marah Perlahan Bruce berubah menjadi Hulk dan menghajar Glenn Para penjaga yang berada di luar menembaki Bruce dan membuat Bruce menjadi semakin besar Bruce yang sudah menjadi Hulk sepenuhnya pun pergi mendatangi Betty Terjadi pertarungan antara Hulk dan anjing David yang sudah bermutasi Meski mengalami kesulitan, akhirnya Hulk mampu mengalahkan anjing-anjing itu Hulk pun kembali menjadi Bruce Banner yang biasa Bruce menceritakan kepada Betty kalau ayahnya lah yang mengirimkan anjing-anjing itu Dia juga meninggalkan Bruce berubah menjadi Hulk atau raksasa Pagi harinya, Betty menelpon ayahnya dan meminta bantuan Ketika sarapan, mereka berdua menganalisis kalau nanomatchnya aktif ketika dipicu oleh emosi Yang harusnya dipicu oleh luka fisik Betty mengatakan kalau kerusakan emosional dapat terwujud secara fisik Seperti trauma serius atau kenangan yang ditekan Betty pun mengkhawatirkan satu hal Kalau luka fisik hanyalah terbatas Tapi kalau luka dengan emosi akan terjadi terus menerus dan akan membuat sebuah reaksi berantai Tapi yang Bruce takutkan adalah kalau dia menyukai ketika dia lepas kendali Sesuatu mendekat yang ternyata itu adalah pasukan milik Jenderal Ross Bruce pun dibawa ke fasilitas militer di tengah gurun Betty marah kepada ayahnya karena mengagap Bruce sebagai musuh sedangkan dirinya berharap ayahnya bisa menyembuhkannya Jenderal Ross pun tahu kalau Bruce merupakan percobaan dari David Banner Rumah David pun digeledah tapi dia telah pergi menuju lab David menghirup nanomatch dan menyinari dirinya dengan sinar gama Perlahan tubuhnya mengalami mutasi dan bahkan bisa menyatu dengan tempat sekitar Betty mengajak Bruce menuju ke rumah masa kecilnya Dan siapa tahu dia bisa mengingat kenangan tapi hasilnya nihil Sayangnya Betty mempunyai akses terbatas terhadap fasilitas itu Dan dia pun disuruh pulang oleh ayahnya Di dalam fasilitas Glenn mendatangi Bruce Dia ingin Bruce menjadi hijau sehingga bisa mengotopsi dan menjual hak patent yang akan menghasilkan banyak uang Tapi Bruce menahan hal itu dan dia pun dimasukkan ke dalam sebuah kapsul yang besar Sementara itu David mendatangi rumah Betty dan dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi David berharap dia bisa ditukar dengan anaknya Dia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu Dimulai ketika Edith ingin anak dari David Tapi David sudah melakukan eksperimen kepada dirinya sendiri Dia sadar kalau sang anak yang Edith kandung bukanlah seorang anak biasa Dan mungkin akan menjadi monster Semakin besar David pun ingin menyebukan Bruce Tapi General Ross menghentikan David dan menendangnya keluar Akhirnya David pun ingin membunuh Bruce sebelum monster itu keluar Tapi yang terjadi dia malah membunuh Edith istrinya sendiri Bruce kecil melihat semua kejadian itu Bruce yang berada di dalam tangki dia mengalami reaksi dan berubah menjadi Hulk Dia pun keluar dari tabung dan mencoba mencari jalan keluar Glenn bertekad untuk menghentikan Hulk Tapi tidak membuahkan hasil sama sekali Malahan dia terkena ledakan dari peluru yang ditembakannya Fasilitas itu pun melakukan lockdown Tapi tidak berhasil sama sekali Hulk keluar dan berlari melewati tengah gurun Dia juga bisa melompat dengan tinggi Sebuah serangan rudal membuat luka di tubuh Hulk dan sembuh dengan cepat Terjadi pertarungan antara Hulk dengan tank militer Kekuatan yang besar membuat Hulk dengan mudah menghancurkan tank-tank itu Bruce pun melompat mendekat menuju ke kota General Ross kembali melakukan serangan dengan menggunakan helikopter tempur Serangan terus dilakukan guna mencegah Hulk menuju kota Bahkan sampai jet tempur pun membawa Hulk mendekati atmosfer Meskipun dia jatuh dari ketinggian Hulk masih bisa hidup dan menuju ke kota Salah satu yang bisa membuatnya tenang adalah Betty Betty pun mencoba mendekati Hulk dan mulai berubah menjadi Bruce Banner Bruce pun dibawa ke sebuah pangkalan militer David yang sudah menyerahkan diri terlebih dahulu juga dibawa ke sana Mereka berdua didudukan saling berhadapan di antara mesin yang menahan mereka David mengatakan kalau dulu harusnya dia membunuhnya Bruce pun menangis karena dia akhirnya bisa mengingat kembali ibunya Tujuan David disini adalah bukan untuk bertemu Bruce Melainkan menemui anaknya yang sebenarnya yaitu Hulk David hanya ingin memanfaatkan kekuatan dari Hulk untuk menyempurnakan dirinya Bruce pun berteriak dan menyuruh David untuk pergi dari sana David menggigit kabel dan menyerap semua energi dan dia menjadi manusia listrik Bruce juga berubah menjadi Hulk David dapat menjadi petir dan membawa Hulk selain menjadi petir dia juga bisa berubah menjadi apa saja sesuai yang disentuhnya batu dan juga menjadi air Hulk ditarik oleh David menuju ke dasar danau tapi Hulk bisa melawan balik pikiran ayahnya General Ross memerintahkan untuk meluncurkan rudal gamma dan rudal gamma itu pun mengenai David yang berubah menjadi air dan pertarungan itu pun selesai Satu tahun kemudian Betty kembali menjalani kehidupan dan seperti biasanya Ayahnya menelpon Betty dan mengatakan kalau dia melihat Bruce untuk segera memberitahunya tapi Betty tidak ingin melakukan hal itu karena semua komunikasinya sudah disadap berganti ke sebuah pendalaman ada orang yang merampok obat-obatan dan ternyata Bruce bekerja di sana film pun berakhir ya itu tadi rangkuman film Hulk bisa disimpulkan dari film ini Hulk merupakan makhluk mutan karena sel-selnya bermutasi sehingga dia mempunyai kekuatan dan berubah menjadi besar Bruce menjadi Hulk tidak serta-merta hanya karena terkena sinar gamma tapi dari kecil memang sudah menjadi eksperimen ayahnya nah eksperimen ayahnya ini disempurnakan dengan nanomete buatannya dan juga pancaran sinar gamma Bruce bisa berubah menjadi Hulk karena marah ya marah membuat luka sehingga nanomete bekerja menyembuhkan luka itu Bruce tidak meledak karena selnya sudah dimutasi oleh ayahnya ketika kecil dan mempunyai kekuatan untuk menahannya intinya seperti itu mungkin kalau kalian punya pendapat lain atau teori lain silahkan tulis di kolom komentar kisah lanjutan Hulk ini ada di Hulk kedua yaitu The Incredible Hulk tapi pemerannya sudah ganti sampai jumpa